Lebih kapasitas bebek ini kami rekam dan kami akan upload ke channel YouTube IDI Kota Yogyakarta. Jadi kalau misalnya teman-temannya kok ada yang protes kok nggak bisa masuk silakan nanti bisa dilihat di channel IDI Kota Yogyakarta. Akan kami upload setelah acara yang selesai. Apabila ingin mengajukan pertanyaan di kolom chat silakan di kolom komen. Jadi mohon maaf untuk kolom chat jangan ditulis kata hadir-hadir ya dok saya tahu semua dok pasti hadir-hadir hari ini. Jangan ditulis juga untuk email karena nanti untuk sertifikat akan kami berikan, sudah diberikan untuk evaluasinya. Jadi yang terpenting adalah mengisi lembar evaluasi. Ya dokter semua ya, mengisi lembar evaluasi. Bila bingung silakan nanti bisa hubungi kontak person yang ada di flyer yang kemarin diberikan. Jadi mohon maaf untuk chat supaya memudahkan pekerjaan saya. Jadi jangan dituliskan untuk hadir ataupun yang lainnya. Jadi hanya untuk pertanyaan atau misalnya dokter mau berkomen tentang apa silakan. Oke, kayaknya sudah cukup jelas. Tolong untuk mute-nya ya, untuk mute-nya karena nanti biar suaranya enggak bocor gitu. Enggak apa-apa, silakan. Nah ini agenda kita untuk siang hari ini. Agenda apa nanti pembukaan seperti biasa, terus sambutan seperti biasa dari ketua IDI kami yang sangat tercinta. Dari sambutan GSK Indonesia juga buku ini sudah siap. Nanti setelah itu baru kita mulai acaranya untuk dokter, pembicaraan dokter Yudi nanti saya akan perkenalkan dokter Calvin yang kedua. Setelah itu kita seperti biasa diskusi. Nah diskusinya akan sangat menarik ini. Lalu setelah itu kita pulang, enggak pulang dengan penutupan dan take home message. Jangan lupa untuk, sekali lagi, mengisi lembar evaluasinya dengan sangat tepat. Karena beberapa dari kami, tim kami akan kesulitan bila alamat email tidak sesuai. Dan juga namanya harus yang tepat ya dok, kalau bisa yang lengkap. Dengan gelar. Oke, sudah cukup sekian. Mari kesempatan kali ini. Perkenalkan, sudah kenal semua kayaknya. Enggak deh, yang biasa ikut untuk webinar IDI Kota Yogyakarta. Perkenalkan saya, Dr. Teresi Handayani. Nanti webinar kali ini memang merupakan kolaborasi luar biasa dari IDI Kota Yogyakarta dengan PT Laksusma Klien Indonesia. Dan merupakan rangkaian ketiga dari webinar IDI Kota Yogyakarta pada bulan Juli ini dari lima. Jadi untuk hari Senin kami masih ada acara dan hari Rabu masih ada acara. Cuman maaf untuk hari Senin juga sudah full book. Jadi kami tidak bisa, tapi masih bisa untuk dokter untuk melihat di channel YouTube kami. Terima kasih kembali. Saya selalu merasa luar biasa untuk antusias yang diberikan oleh para peserta kita dan enggak pernah lelah-lelahnya untuk belajar. Oke, nah sekarang sudah selesai. Lanjutkan untuk pembukaan. Saya persilahkan untuk Ketua IDI Kami, IDI Cabang Kota Yogyakarta, Dr. Buwadi Sujano, MPH, SPP Definasim, untuk membuka. Silahkan, dok. Terima kasih dokter Teres yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ke Jawa semua di seluruh tanah air. Salam hormat dari IDI Cabang Kota Yogyakarta. Salam damai cahtera. Semoga kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan. Semantiasa Tuhan timpahkan kepada kita semua. Di siang hari yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua sejawat yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama berbagi ilmu dalam webinar yang diselenggarakan oleh IDI Cabang Yogyakarta. Nah, webinar kali ini IDI Cabang Kota Yogyakarta bekerjasama dengan PT GSK. Temanya sangat menarik. Elite Early Root Identification and placement education. Jadi, dengan pembicara yang luar biasa nanti. Dr. Yuri, Dr. Calvin, terima kasih dok sudah berkenan menjadi narasumber pada webinar kita kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada GSK yang sudah memfasilitasi sehingga acara webinar kali ini boleh berjalan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan siang hari ini meskipun kecil gitu ya, di suasana pandemi ini cukup membantu teman-teman semua, sejawat semua. Untuk terus update gitu ya, tadi mumpung eranya juga ini dengan teknologi informasi memungkinkan gitu ya, menjangkau justru sangat jauh di sana gitu ya. Terima kasih untuk teman-teman IDI Cabang Kota Yogyakarta yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dr. Teres yang luar biasa, terima kasih. Jadi, akhirnya kepada sejawat semua, selamat mengikuti webinar kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Kembali Dr. Teres. Terima kasih dok, sungguh luar biasa. Semangat kan? Ketuanya aja semangat apalagi kami-kami yang di sini. Oke, untuk sambutan kedua dari PT. Dr. Puwadi, terima kasih banget untuk sambutan yang luar biasa. Itu Dr. Puwadi sampai saya paksa untuk memberikan, karena beliau itu sangat sibuk sekali kan. Jadinya, tapi beliau sangat cinta dengan anggotanya, jadi memperkenankan diri untuk masuk. Terima kasih dok. Sambutan kedua. Terima kasih banget. Terus, untuk lanjutannya, untuk sambutan kedua dari PT. GlaxoSmithKline Indonesia, Ibu Windy Liz Dianti. Dipersiapkan Ibu Windy. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dr. Tere. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat siang. Kepada yang terhormat, Ketua IDI Kota Yogyakarta, Dr. Purwadi Sujadno, spesialis penyakit dalam MPH. Kepada yang terhormat, para sumber kita, Dr. Pak Harri, spesialis urologi. Dr. Calvin Kwan dan juga moderator kita, Dr. Teresi Andayani. Kepada yang terhormat, para guru besar maupun dokter semua yang menjadi peserta pada WIDAR hari ini. Perkenalkan, saya Windy Liz Dianti, perwakilan dari manajemen GlaxoSmithKline Indonesia. Ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada IDI Kota Yogyakarta. Kami telah diberikan kesempatan dalam kerjasamanya dalam penyelenggaraan live webinar di hari ini dengan topik yang menarik sekali, yaitu Early Loots Identification and Treatment Education. Kami dari GlaxoSmithKline merupakan perusahaan farmasi dan juga kesehatan yang berbasis penelitian. Dan kami selalu berkomitmen untuk mendukung kegiatan ilmiah dengan tujuan seperti yang tadi sudah disampaikan, pengetahuan maupun sharing perspective yang terharap kita dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan penataksanaan BPH pada khususnya dan juga meningkatkan kualitas dari pasien BPH pada umumnya. Demikian, saya harapkan live webinar ini dapat bermanfaat seoptimal mungkin bagi kita semua, berjalan dengan lancar dan perkenalkan saya juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami. Demikian, untuk singkatnya, saya kembalikan kembali kepada Dr. Teres, laku moderator. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Windy atas sambutannya. Terima kasih untuk kerjasama kita. Intinya itu semuanya memang harus bisa beradaptasi. Di era ini kalau kita nggak mau adaptasi ya seperti dinosaurus yang zaman dulu mereka besar dan kuat tapi tidak bisa beradaptasi. Saya suka banget dengan cerita itu. Oke, padahal siang hari ini mungkin informasi ini akan jarang kita lihat. Maksudnya memang ini memang sangat spisialis saya bilang tentang BPH kan. Kita akan gali dari dua narasumber yang benar-benar luar biasa ini. Gimana nih kota-kota lain? Sudah hujan? Apa masih dingin? Apa sudah panas? Nah, sumber pertama kita, Dr. Prahara Yuri SPU konsultan pendidikan dokter beliau dari Universitas Riau, pendidikan spesialis dan urologi tahun 2016 dari FKUI, doktoral dari FKUGM. Oke, selanjutkan dulu bentar. Pendidikan dokter beliau dari Universitas Riau, pendidikan spesialis dan urologi tahun 2016 dari FKUI, doktoral dari FKUGM. Bentar lagi, gelarannya tambah panjang nih ya dok, karena ada tambahan doktoral juga. Ini bisa dilihat dari, ini cuma dikasih selembar dok, sebenarnya aslinya 10 lembar, serius 10 lembar. Itu isinya publikasinya beliau yang sangat luar biasa dan sangat aktif sekali menulis. Dan beliau ini sekarang aktif sebagai dokter spesialis urologi di rumah sakit Sarjito dan juga di dosen di FKMKUGM. Pada webinar kali ini, beliau akan memberikan informasi mengenai manajemen of lower urinary tract symptoms atau LACS due to BPH. Oke, arah semua yang kedua, Dr. Calvin Klee, Dr. Calvin, maaf, Dr. Calvin Kuang. Dr. Calvin, pendidikan dokter tahun 2010 dari Universitas Tarumah Negara Jakarta. Beliau sekarang aktif sebagai senior medical staff of our urology and neuroscience PT. Glass of Science Indonesia. Pada webinar sore ini, Dr. Calvin akan memberikan informasi mengenai optimal manajemen for BPH patient at risk of propagation. Selamat siang, Dr. Yuri dan Dr. Calvin. Apa kabarnya? Sudah siap semua? Sudah siap, Pak Tata. Selamat siang, Dr. Tere dan siap. Siang, Pak Tere dan siap sudah semangat ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu dan ilmunya untuk bisa memberikan pengalaman kepada kami semua. Oke, dari informasi seperti biasa, mohon untuk dimiak untuk semua peserta supaya tidak mengganggu, saya tidak bocor ke ini. Setelah itu, untuk kolom chat harap diisi hanya untuk pertanyaan, untuk memudahkan site sebenarnya. Dan untuk form evaluasi, harap diisi dengan jelas. Terutama untuk nama lengkap dan email. Karena kalau misalnya sampai emailnya kurus sedikit angkanya atau hurufnya, itu menyebabkan supir emailnya akan bingung dan tidak nyampe. Oke, nanti tinggal protes saja nih ke CP-nya ya. Oke, untuk menyingkat waktu, untuk sesi pertama akan dibawakan dokter-dokter Pahara Yuri SPU, Management of Lower Uninary Tract Symptoms, Love Due to BPX. Kami berikan waktu 25 menit ya dok, kepada dokter Yuri. Mohon maaf bila waktunya mendekati 3 menit, saya akan persiakan info ya dok. Waktu dan tempat kami. Oke. Silahkan dokter Yuri. Selamat malam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat malam, teman-teman, teman-teman sekalian, baik dimanapun berani. Hari ini dan selamat siang juga kepada Ketua IDI Yogyakarta, pimpinan dari PT GSK dan juga para teman-teman yang sudah mempersiapkan untuk acara webinar kali ini. Di sini kita akan melakukan penjelasan atau sharing ilmu saja ya mengenai penatelesaian lower urinary tract symptoms atau glutes akibat pembesaran prostaginac atau benign prostaginac hypoplasia. Yang kita ketahui bahwa gangguan berkemih itu adalah berkemih yang abnormal ataupun lambat. Ini sesuai dengan International Continent Society ataupun International Eurogynecological Association. Namun, gajah lalu itu sendiri dibagi dari tiga kelompok yaitu irritasi, obstruksi, dan pasca berkemih. Bisa gajah irritasi di sini kita bisa lihat ada frekuensi, nokturi, frekuensi itu sering kencing di siang hari, nokturi malam hari. Bulgensi, buru-buru ingin kencing, inkontinensi yang ngompol, enoreksis, ngompol pada malam hari. Kemudian, untuk gajah obstruksinya itu alirannya lambat ataupun terputus-putus, bercabang, menunggu lama untuk berkemih, mengejan, ataupun urutnya menetes. Kemudian, untuk gajah pasca berkemih itu bisa sensasi pengosongan tidak tuntas ataupun post-metraction drible. Atau setelah kencing masih menetes kencingnya. Sekitar 49 persen dari pria yang berusia 61 sampai 70 tahun, itu datuk di dokter, baik pun dokter seumum, atau di klinik pratama, itu dengan gajah lulus baik dengan sedang maupun berat. Tapi kalau 49 persennya itu dengan gajah yang sedang sedang berat. Kalau saya lihat dari peserta di sini, semuanya kayaknya di bawah 61 semua, jadi kayaknya tidak ada yang lulus. Kemudian, apa aja gajah-gajahnya, penyebabnya, yaitu pertama adalah adanya benda asing pada kandung kencing, kemudian infeksi sororan kencing, sindroma nyeri panggul, kemudian adanya detrusor under activity atau kurang aktifnya otot detrusor tersebut, atau juga terlalu aktif juga bisa memberikan gajah lulus. Kemudian, disfungsi kandung kemih yang bersebutnya erogenik, tumor kandung kemih, dan juga poliurene oputonal. Kemudian, yang bisa menemukan lagi gajah lulus itu adalah struktur urethra, batu ureter distal, dan obstruksi prostat jinak. Jadi, kadang-kadang pandangan ini karena proses itu ada pria, tapi wanita harus tahu, karena wanita tidak akan bisa hidup di dunia ini tanpa seorang pria, dan pria juga tidak bisa hidup tanpa seorang wanita. Jadi, apa pandangan seorang pria terhadap lulus itu? Sering dipandang hanya sebagai penuaan, sehingga merasa malu untuk berobat itu, kalau misalnya berobat ke dokter. Dan juga untuk pasangan ini biasanya, kadang-kadang malam itu terbangun terus untuk kencing, sehingga pasangan itu juga merasa tidak nyaman. Jadi, memang lulus ini mempengaruhi kedua belah pihak, baik dari pasiennya sendiri maupun dari pasien. Ini dia, enggan, makanya pria itu enggan mendiskusikan lulus atau BPI itu dengan dokter-dokter mereka. Kenang-kenang merasa malu atau merasa ada penelantaran atau pengetahuan tidak lengkap soal itu, dan juga tidak pasti, karena memang pengobatannya akan lama. Pada European Urology Association dan juga Amerika, itu yang direkomendasikan adalah pertama, Riawayat Medis untuk pemeriksaan pada pasien-pasien dengan lulus, Urinalisif, Kushioner Skor Gejala itu IPSS, dan juga termasuk pemeriksaan fisik, yaitu secara lengkap dan juga termasuk pemeriksaan colok tubuh. Kemudian pemeriksaan PSA serum, buku harian berkemi atau fading diary, kemudian pencitraan atau pemeriksaan penunjang untuk seluruh kemi bagian atas, setelah itu pencitraan dan juga opsional yang direkomendasikan untuk dari Eropa maupun Amerika, pencitraan prostat yang lebih spesifik maupun yang secara umum, yaitu ultrasonografi, kemudian post-pied residual urine, ini biasanya pada ultrasonografi, pasien volumenya diukur sebelum ataupun sudah kencing, untuk melihat sisa kencingnya berapa. Kemudian uroflometri, yaitu kekuatan pancaran kencing, dan juga kita sudah ada guideline IAUI, ini bisa di-download di website-nya IAUI, yang direkomendasikan oleh Ario Logo Indonesia, hampir sama dengan hampir sama dengan yang direkomendasikan dengan Eropa maupun Amerika. Kemudian lewat medis yang relevan untuk BB dari luks ini, apa misalnya infeksi, infeksi bisa jadi bakteri, parasit, virus, makun jamu. Kemudian obstruksi, bisa BPH, kemudian kontraktor leher kandung kemih, strektrourea, kemudian juga bisa inflamasi pada kandung kencing, misalnya asis titis atau benda asing, apakah ada batu, stenuretar, ataupun katedral uretra, dan juga istilah fisikoensarika, yang dari fisika ke khusus. Kemudian keganasan, misalnya karistinoma urethelial, kemudian kanker prostat, maupun penyakit-penyakit yang metastasis, dan juga masa pada panggul yang berasal dari luar urethelial kita. Kemudian metabolik, bisa diabetes mellitus, setelah itu obat-obatan, seperti kemo imunotor, seperti simakosamid, terapi-terapi yang dimasukkan langsung ke intravesika, dan juga neurologis seperti stroke dan penyakit lainnya. Ini dia yang biasa kita kenal dengan International Prostate Symptom Score, atau IPSS. Yang mana Yang mana ini sering kita gunakan pada praktek sehari-hari, untuk menanyakan untuk menanyakan apa namanya kejala keluhan-keluhan dari pasien tersebut, baik kejala iritasi maupun kejala obstruksi, serta kualitas hidup dari pasien terhadap keparahan atau gangguan luts yang dihadapinya. Jadi ada 8 pertanyaan, ini sudah tahu semua saya rasa, dengan 3 kategori, itu ringan, sedang, dan berat. Kemudian yang bisa kita gunakan nantinya untuk yang bisa kita gunakan nantinya untuk terapi pada pasien sesuai dengan gejala dari, atau keparahan dari IPSS. Dan ini untuk kualitas hidup, makanya nanti apakah dengan gejala yang ada pada pasien itu, apakah dia mengganggu atau tidak. Nah, ini Anda tolong jangan dilihat gambar yang di bawah dulu, dilihat apakah pemeriksaan DRE itu, kita jelaskan apa yang dinilai, yang paling penting di sini adalah notifikasinya itu ukuran atau lumi prostat, bentuk prostatnya, konsistensinya normal atau tidak normal, terus tonus pintar aninya bagaimana baik atau tidak. Posisinya bisa nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. mau pilih yang mana tergantung dengan kenyamanan pasien. Namun, kurang-kurangnya 10% pasien itu mengisah pemeriksaan colok dubur itu menyakitkan dan malu gitu untuk dilakukan pemeriksaan. Sehingga kadang-kadang tidak tidak berkenan untuk dilakukan tapi nanti ada keuntungan keapa kita harus lakukan colok dubur. Ini dia soal kita share ilmu bagaimana sih kita memprediksi volume prostat dengan colok dubur. Ini dengan kalau misalnya gambar A ini sekitar 20 gram, yang B sekitar 30 gram, yang D sekitar 50 gram, yang F sekitar 80 gram. Nanti bisa dinilai. Ini ada di research publication, kemudian ini juga ada jurnal lain-lain lagi untuk penilaian grade dari binan prostatik hiperplasia. dan yang terakhir itu dengan menggunakan fingerprint. Jadi ada satu fingerprint, dua fingerprint, tiga fingerprint, ada empat, kalau lima daerah bisa sekitar 50. Jadi satu fingerprint itu dihitung satu gram atau satu cc. Jadi mau pakai yang mana tidak ada masalah. Hanya untuk memprediksi volume prostat di saat kita lakukan colok dubur sebelum adanya ultrasonografi. kenapa pentingnya kita mengetahui volume prostat tersebut, kita akan bahas selanjutnya. Untuk ulinalisis ini kita lihat untuk menyingkarkan differential diagnosis seperti lesion kemi dan juga apakah ada diabetes mellitus. Jadi kita harus lakukan ini untuk menyingkarkan diagnosis yang lain. Untuk pencitraan, ini kita gunakan kalau misalnya untuk menilai prostat yaitu menilai ukuran dan bentuknya yang penting dalam menilai nanti progresifitas dari penyakit prostat tersebut terus pemilihan untuk pengobatannya apakah ini perlu intervensi atau ini akan menjalani suatu proses pembedahan. Kemudian untuk saluran kemi bagian atas itu kita bisa lihat dilakukan pada pria yang PVR-nya besar dengan hematuria dan purolitiasis. Jadi kadang-kadang pada pasien-pasien yang dengan obstruksi akibat BPH atau prostat atau infrafisika itu bisa menyebabkan gangguan pada saluran kemi bagian atas misalnya salah satunya belakang menampung dari urin yang ada sehingga tekanan itu akan disebarkan ke segala arah dan akan mencari tempat yang lemah yaitu dari klep dari ureter sehingga dari urin ke ginjal yang ginjal khasnya adalah yang terjadi hidronekrosis yang sama besar antara kiri dan kanan khas untuk hidronekrosis akibat obstruksi infrafisika kemudian post-coid residual ini biasa dipakai cut-off-nya 150 cc tapi ada beberapa penelitian 100 cc yang mana nanti ini kita gunakan apabila untuk relatif indikasi relatif apakah pasien-pasien dengan BPH yang sudah menjalani medical therapy itu perlu dilakukan tindakan operasi salah satunya adalah dengan BPR ini atau setelah kita lakukan medical therapy tapi tidak membaik dijalani yang tadi juga kita harus mengukur PSA yaitu PSA itu dilakukan bila kita mencerigai ke arah kanker prostat ataupun apabila PSA itu membantu dalam penelaksanaan atau proses penegilan keputusan apabila PSA itu meningkat maka akan lebih condong ke arah CA prostat namun apabila di bawah 4 biasanya ke arah benign prostat di peplasia namun PSA itu juga akan bukan suatu cancer spesifik tapi dia organ spesifik dia organ spesifik terhadap prostat itu sendiri jadi bisa jadi dia meningkat dengan hal-hal seperti infeksi seperti ada apa adanya manipulasi prostat misalnya kita colok dubur dia pasti akan meningkat sesudah kita colok dubur atau setelah memasangkan katheter seperti itu sehingga apabila kita habis colok dubur atau pasang katheter jangan langsung diperiksa PSA tapi biarkan dulu 1-3 hari lebih kurang itu 2x24 sehingga kita bisa menilai PSA untuk value yang lebih akurat untuk bladder diary atau buku harian berkemi ini memang kita perlu kita lihat ke pasien apakah nanti dia mengarah ke overactive bladder ataupun ke arah di catatnya mana di catat setidaknya selama 3 hari namun yang terbaru itu 2 hari sudah boleh untuk untuk menilai gangguan berkemi bladder diary penilaian awalnya hampir sama dengan rekomendasi tadi tapi yang bisa dilakukan di klinik dokter umum bisa lakukan pemeriksaan PSA buku harian berkemi pemeriksaan fisik dengan dengan tambahan detiksa rektual examination dan juga untuk nilai PSS sehingga kalau yang untuk pemeriksaan lainnya mungkin untuk pemeriksaan personografi juga sudah bisa tapi untuk yang lainnya oroflometri dan yang lebih lanjutnya itu mungkin harus dirujuk ke dokter secara suruh jadi dokter umum bisa menilai ini usianya lanjut atau tidak seperti itu kemudian apa namanya lutsenya sedang atau berat kemudian peningkatan volume prostat apakah dia volume-nya itu di atas 30 atau di bawah 30 kemudian peningkatan PSA jadi baseline untuk prostat itu apabila dia di prostat itu datang ke kita dengan volume lebih dari 30 maka tingkat kejadian progresifitas dari BPH itu akan meningkat bila dia volume-nya di atas 31 dibanding dengan di bawah 31 juga dengan PFA apabila PSA-nya itu atas 1,6 maka progresifitasnya akan lebih cepat daripada yang tidak yang di bawah 1,6 ini juga untuk baseline-nya kita lihat progresifitas dari BPH-nya dari prostatnya atau dari gilat lutsenya ini apabila PSA-nya di bawah 1,6 akan lebih kurang progresifitasnya daripada yang di atas 1,6 kalau di sini apakah harus semua pasien dengan BPH itu akan harus dipantau PSA secara berkala kalau PSA ini dikomendasikan untuk menyiarkan kemungkinan sankar prostat sehingga dari beberapa guideline itu walaupun dia kita milih dengan BPH biasanya masih kita cek annual PSA jadi setiap 1 tahun namun apabila ada di saat pasien kontrol itu kita mencurigai ke arah CA prostat dari DRE-nya atau digital examination-nya atau colok lubur maka PSA langsung kita cek saat itu juga kenapa? karena pemeriksaan PSA alone dengan PSA plus DRE akan lebih sensitif PSA plus DRE untuk memprediksi kanker prostat daripada PSA sendiri disini kita lihat apabila terapinya itu kombinasi alone terapi ataupun hanya apa blocker saja atau 5A variatasi inhibitor saja maka untuk progresivitas ke arah pretensi urin akut lebih bagus lebih sedikit pada pasien-pasien yang dengan kombinasi terapi ini pedoman dari European Urology Association dari tahun 2004 sampai 2018 dari 2004 mereka sudah merekomendasikan alfa blocker 5ARI dan juga esat tanaman serta terapi kombinasi alfa 1 blocker dengan 5A redukasi inhibitor namun pada tahun 2010 belum ada perkembangan untuk terapinya 2011 juga belum ada kemudian tahun 2012 ini juga sama ada algomaterapi untuk 5A redukasi inhibitor dengan cut off prostat volume dan juga nilai PSA kemudian juga dengan dan juga terapi kombinasi antara alfa 1 alfa blocker dengan 5A redukasi dengan prostat volume contohnya pada kasus ini kasus prostat apabila volume nya di atas 30 itu kita bisa kasih dutasterid namun kalau dia finasterid cut off nya 40 seperti itu kemudian untuk tahun 2015 itu ada tambahan obat beta agonis yang mana ini untuk bladder over activity yang mana gejala iritasnya lebih dominan daripada gejala obstruksinya kemudian penambahan PDI 5 inhibitor kemudian beta 3 agonis gejala storage untuk gejala ini tadi gejala iritasnya yang dominan jadi tujuan tujuan pengobatannya ini kita adalah untuk mencerminkan apakah dengan pengobatan terapi medikamentosa itu progresivitas dari pasien itu bagaimana apakah progresivitasnya meningkat ataupun sama ataupun menjadi lebih baik jadi treatment pemilihan terapi pada seap proses itu adalah pertama konservatif atau watchful waiting kemudian pengobatan di sini single terapi kemudian kombinasi terapi dan juga pembedahan apabila kita lihat dari pandangan dari setiap pasien dia apakah pengobatan pengobatan dengan kombinasi ataupun dengan pembedahan di sini kita untuk pemilihan terapi ini dilakukan pemilihannya mempertimbangkan faktor risiko untuk progresivitas dari klinisnya dan juga respon klinis terhadap pengobatan pasien ini terapi konservatif itu wasful waiting dan modifikasi perilaku dan diet jadi pasien dikurangi atau tidak meminum makanan ataupun minuman yang bersifat iritatif terhadap kantong kencing seperti kopi coklat alkohol dan juga misalnya kalau malam hari jangan terlalu banyak minumnya jadi dibagi untuk minumnya banyakan ke siang harinya daripada kemalam kemudian terapi medis itu bisa alpha blocker 5 alpha dilukasi dengan pda 5 inhibitor ataupun dengan muskarinik dan juga agonis beta 3 tadi mirabreground kemudian terapi kombinasi bisa kita berikan alpha blocker dengan 5 alpha dilukasi dan juga alpha blocker dengan antagonis reseptor muskarinik tadi apabila genjala dilukasnya yang domina tetapi bedah kita sudah jarang untuk menggunakan prostatectomy terbuka jadi kalau di deadline Eropa sudah tidak ada lagi deadline pemilihan untuk operasi terbuka pada prostat namun di Indonesia masih ada masih kita perbolehkan di IAUI untuk operasi terbuka pada prostat dengan volume di atas 90 gram kemudian apabila kami bandingkan antara terapi kombinasi dengan alone terapi memang lebih efektif terapi kombinasi ini daripada terapi sendiri disini kalau kita lihat secara masing-masing alpha blocker itu gimana dengan 5 ari kalau alpha blocker dia itu lebih memperbaiki jalan sama dengan 5 ari cuma onsetnya lebih cepat untuk alpha blocker namun 5 ari jalan lebih lama efeknya terhadap prostat itu setelah 6 bulan pengobatan kemudian mencegah progresifitas jangka pendek lebih bagus alpha blocker manfaat sintomatik berkelanjutan dua-duanya hampir sama namun tapi kalau dilihat dari penurunan volume prostat mempertahankan penurunan volume prostat dan mengurangi resiko dari akut urinary retention dan resiko untuk pindahnya ke pembendahan dalam jangka panjang itu lebih bagus efeknya dari 5 ari redukasi jadi untuk subjektifnya kita bisa nilai dengan IPSS tadi kemudian objektifnya kita lihat proposes waktu antara pengobatan dengan retensi pada pasien kemudian dengan pembedahan pada prostat kemudian juga keymax pada pasien itu dililai dengan uroflometri dan juga volume dari prostat tersebut pada studi combat ini dengan pasien krite yang seperti ini bisa dibaca dengan usia lebih 50 IPSS 8-30 dengan PSA di bawah 10 dengan baseline 1,6 nanogram per militer maka kalau diberikan sopi kombinasi yang merah itu progresivitasnya akan lebih baik daripada yang long terapi baik 5 aparat tetapi sendiri maupun alfablog sendiri kemudian apabila untuk melihat dari progresivitas dari gejala penyakit maka terapi kombinasi juga lebih bagus daripada terapi penggunaan alfablog maupun 5 aparat tetapi secara sendiri sendiri dalam mengurangi dari risiko akut urinary retention dan juga untuk perbukaan gejala yang signifikan berdasarkan prostat volume atau VHS juga lebih bagus menggunakan kombinasi terapi antara alfablog dengan 5 alfa reduktase inhibitor untuk nokturia juga menunjukkan hasil yang hampir sama dengan sebelumnya mana yang mana terapi kombinasi menunjukkan meningkatan perbaikan gejala yang lebih baik daripada Tamsulosin dan terapi secara sendiri disini dikatakan bahwa combat terapi itu memperbaiki gejala yang secara signifikan dibandingkan dengan terapi yang sendiri-sendiri baik itu Tamsulosin sendiri maupun 5 alfa reduktase sendiri yang mana dia meringankan gejala cepat monoterapi Tamsulosin tapi perbaikan gejala superior dibandingkan Tamsulosin lebih dari 9 bulan perbaikan berkelanjutan dibandingkan masing-masing monoterapi pada bulan ke-48 sehingga kita lihat kombinasi terapi ini lebih bagus untuk mengurangi resiko progresifitas dari penyakit BPH ini secara klinis untuk mengurangi resiko dari pretensi urin akut dan juga resiko pindahnya pengobatan dari meditica mentosa ke arah pembedahan kemudian apabila dibandingkan dengan desain penelitian yang lain yaitu penelitian kondak yang mana dengan pasien kriteria usia di atas 50 tahun dengan PSA di bawah 10 mg dengan rata PSA 2,4 nanogram per mililiter ini 100% pasiennya itu belum pernah mendapat pengobatan jadi semuanya pasien yang dilakukan dimasuk dalam penelitian ini adalah pasien yang belum pernah mendapatkan pengobatan sama sekali pengobatan efekasi lebih awal itu 4 minggu membandingkan antara satu yaitu kombinasi terapi tetap dutas repress tamsulosin dengan saran gaya hidup yang grup yang kedua yaitu dia dilihat dulu apabila ada perburukan baru diinisiasi dengan tamsulosin dan juga dengan modifikasi gaya hidup jadi kalau kita lihat di hasil penelitiannya bahwa kombinasi itu akan lebih bagus hasilnya dalam menurunkan gejala atau perbaikan gejala pada pasien BPH dibandingkan dengan apabila kita wasful fighting dan juga nanti setelah ada gejala baru kita berikan tamsulosin ini juga 50% dari pasien yang ditentukan untuk wasful fighting memerlukan peningkatan kemonoterapi tamsulosin dalam 6 bulan jadi kalau pasien-pasien itu sudah ada gejala kita wasful fighting kita konservatif dulu dengan dilihat saja tanpa terapi mungkin hanya dengan modifikasi gaya hidup nanti setelah 6 bulan lebih dari sekitar 50% dari total sampel itu atau total sampel pasien dia akan memerlukan pemberian inisial tamsulosin kemudian kita lihat dari hasil penelitian penelitian kondak ini yang mana kombinasi dari terserit dan tamsulosin itu lebih baik untuk mengurangi resiko progresivitasnya dibanding dengan wasful fighting dengan inisiasi konsulosin jika gejaya tidak membantu jadi ini tadi kesimpulan dari penelitian kondak tadi yang mana untuk kondak ini pun meskipun monoterapi dapat diberikan dengan cepat namun monoterapi tidak mengubah progresivitas dari penyakitnya tapi kalau seandainya dilakukan dengan terapi kombinasi maka progresivitasnya akan lebih baik dibandingkan dengan makhluk secara besar disiplinnya seperti itu untuk rangkuman materi pada kali ini untuk topik ini bahwa BPH adalah penting karena memang untuk geriatri termasuk pasien apa penyakit yang sering ditemukan di poliklinik kemudian apakah di UGD juga sering ditemukan dengan pasien-pasien dengan akut ataupun kronis urinary detention akibat BPH ini kemudian diagnosis banding harus kita tajamkan karena memang untuk gangguan LUT ini banyak differential diagnosisnya mulai dari infeksi sampai dengan keganasan sehingga memang kita harus lebih jeli dalam menentukan apakah memang pasien ini memang karena BPH atau karena penyebab yang lain kemudian ini tadi yang saya sampaikan bahwa apabila PSA kita periksa sendiri dibandingkan dengan PSA kita kombinasi kita tambahkan dengan misalkan celok-lugur itu akan lebih sensitif bila kedua-duanya kita lakukan untuk memprediksi kanker prostat kemudian pilihan penguatan juga perlu kita lihat nanti pilihan penguatan bisa dari kita lihat dari PSA-nya kemudian volume prostat dan juga dari kita sudah di Indonesia sudah ada Indonesian prostat calculator memang itu hanya untuk aplikasi Android belum kita masukkan di aplikasi untuk Apple jadi disitu bisa dimasukkan apabila ada nilai value PSA-nya value usia value dari celok diberi apakah normal atau tidak kemudian kita calculate dia bisa calculate kemungkinan berapa persen si pasiennya untuk menerita kemungkinan kanker prostat itu nanti sehingga kita bisa lebih bisa 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 melihat lebih enak dan bisa membantu kita untuk menjelaskan ke pasien kemungkinan dari progresifitas dari penyakit kemudian kemudian dari untuk praktek hari-hari kita juga bisa menentukan profil resiko dari BPH ini luts akibat BPH dari IPSS apabila dia lebih dari 8 kemudian usia lanjut lebih dari 60 tahun prostat volume yang lebih dari 30 ml dan juga peningkatan PSA di atas 1,5 jadi dalam 10 tahun terakhir ini memang evolusi dari terapi prostat itu sangat berkembang baik dengan kombinasi dengan 5 ari maupun penambahan dari anti-musklinik ataupun PDI-5 inhibitor kemudian dari 2 penelitian besar di dunia itu mendukung terapi kombinasi dutastrit temsulosin untuk menurunkan resiko progresifitas dari di jala lut akibat BPH terutama pada pasien-pasien di jala sedang sama bersampai berat baik terima kasih kepada teman-teman sejawat profesor maupun yang ada di masa ini ada di beberapa daerah ada di sini saya lihat teman-teman saya dari luar kota juga sudah hadir pada ini dan mendengarkan dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat tinggi terima kasih atas informasi yang begitu jelas sebenarnya kelebihan 5 menit dokter dari tadi awal kesimpulan tapi gak apa-apa 5 menit dokter gak apa-apa oke untuk untuk yang ingin silahkan bertanya kolom chat kami khususkan untuk yang bertanya mohon sebut bertanya ini cuma menuliskan menuliskan saya akan cuma mereview aja dok sorry untuk yang bertanya silahkan tulis pertanyaan melalui kolom chat mohon disebutkan nama dan kota asal karena memang pesertanya ini dari ujung timur sampai ujung barat dok kalau kebalik ya ujung barat ke ujung timur oke oke terima kasih dok atas penjelasan yang sangat kompensif ini dan jelas sekali kita lanjutkan ke pembicaraan kedua untuk dokter Calvin Kwan yang akan membahas tentang optimal manajemen for BPH patient at risk and position oke kami berikan 20 menit lagi dok saya yang ini gak boleh nawar kalau yang ini seperti biasa saya mohon izin kalau misalnya waktu tinggal 3 menit waktu dan tempat saya persidakan dokter Calvin silahkan baik terima kasih dokter Tere ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada ID Cabang Kota Yogyakarta dan juga kepada dokter Tere selaku moderator atas kesempatan yang diberikan topik yang akan kita bahas untuk siang hari ini adalah mengenai penata laksanaan optimal untuk pasien BPH dengan risiko progresi ya ini di awal mungkin sedikit saya kutip dari slide-nya dokter Yuri tadi karena ini saling berkaitan topiknya jadi tadi dokter Yuri sempat menjelaskan kepada kita bahwa biasa yang praktek klinis yang sering terjadi adalah kita memilih menggunakan step up treatment approach artinya adalah ada pasien diagnosa pasti BPH kemudian kita akan coba dulu dengan watchful waiting kalau misalnya tidak mempan biasanya baru kita naikin misalnya kita kasih medika mentosa dengan satu monoterapi kalau masih tidak mempan kita naik jadi dua atau bahkan di ujungnya nanti kalau masih juga bergejala itu mungkin perlu dilakukan pembedahan namun kalau kita lihat yang di sebelah kanan ini adalah petunjuk dari guideline sebetulnya jadi beberapa guideline seperti EAU maupun AUA dari Amerika dan Eropa itu sudah menyarankan pendekatan individualize artinya adalah kita harus menyesuaikan penata laksana atau terapi dari BPH itu sesuai dengan keadaan pasiennya jadi apabila misalnya pasien masuk ke tempat praktek dokter terdiagnosa dengan BPH mungkin proses volume besar tadi dokter yuri sempat menyebutkan patokannya ada 30 di atas 40 itu mungkin dokter sudah bisa menggunakan langsung terapi kombinasi atau memang kalau misalnya curiga atau misalnya ada keluhan takutnya terjadi akut urinary retention dan lain-lain mungkin bisa langsung juga tindakan pembedahan artinya adalah di sini pendekatan yang dilakukan itu harus sesuai dengan keadaan pasien jadi kita perlu mengases satu persatu dari pasien BPH nah untuk slide ini atau untuk topik kali ini sebetulnya yang mau dibahas tadi adalah mengenai terapi optimal untuk penata laksanaannya nah di sini saya akan fokus pada terapi yang B dan C di sini kalau terlihat di layar maksudnya adalah kapan sebetulnya kita bisa menggunakan monoterapi saja atau kapan sebaiknya kita gunakan kombinasi obat-obatannya tentu dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada di layar yaitu nomor satu progresi klinisnya kita lihat apakah penyakitnya bersifat progresif cepat kemudian kita evaluasi juga dari respon pengobatan nah yang sering menjadi pertanyaan adalah sebetulnya kapan sebaiknya kita kombinasikan obatnya nah biasanya ini ada dua dua kubu di sini jadi yang pertama itu ada tipe-tipe yang lebih konservatif jadi kita milih dulu dengan pengobatan yang paling minimal kemudian pasien kita evaluasi kalau gak mempan atau masih ada gejala masih ada keluhan balik lagi baru yaudah udah gak mempan nih satu obat saya kasih tambahan atau sebetulnya yang lebih bagus adalah kita berikan sejak awal dengan catatan memang pada pasien-pasien yang cocok dalam hal ini misalnya pasien yang prostat volumenya besar usianya lanjut tadi ya ada resiko progresi tadi dokter Yuri sempat menjelaskan nah ini adalah pertanyaan yang sering-sering sekali kita temukan yaitu kita kasih sejak awal kombinasi atau kita tunda terus sampai udah gak mempan monoterapi baru kasih kombinasi tentu saja kita tahu progresifitas BPH itu akan berujung pada perburukan gejala kalau penyakitnya bertambah parah itu pasti gejala akan tambah buruk bisa terjadi komplikasi diantaranya adanya aur atau retensi urin akut dan nanti pada satu saat mungkin saja karena sudah tidak bisa ditangani lagi dengan obat-obatan mau gak mau pasien harus dibedah terkait dengan BPH-nya ya nah jadi sebetulnya bagaimana informasi yang kita ketahui sampai saat ini nah jadi sebetulnya penundaan pemberian terapi kombinasi itu bisa mengurangi manfaat efek jangka panjangnya kenapa karena sebetulnya ini saya ambil contoh tadi yang umum saja yang sudah dibahas yaitu kombinasi antara alpha blocker dengan 5 ari tadi nah kalau kita berikan misalnya alpha blocker saja kita tahu alpha blocker itu bersifat mengurangi gejala dengan cepat tadi onset kerja cepat gejala berkurang dengan cepat tadi ya nah tapi kita gak berikan 5 ari-nya nah 5 ari tadi cara kerjanya adalah dengan menyeimbangkan DHT di hidrotestosteron supaya prostatnya itu tidak bertambah besar atau bahkan kalau bisa mengecil begitu kalau kita hanya kasih salah satu nah itu artinya adalah tidak optimal nanti secara jangka panjang jadi data ini sebetulnya sudah dibuktikan dengan analisis retrospective atau observasi sebetulnya gitu ya jadi datanya ada nanti kita akan bahas di belakang nah cuman yang sekarang menjadi pertanyaan adalah karena ini datanya observasi atau retrospective itu kan artinya kita hanya bisa menilai dari yang sudah ada gitu ada gak nanti cara untuk kita melihat data yang prospective seperti clinical trial seperti itu nanti kita akan lihat supaya kita bisa lebih yakin lagi bahwa datanya relevan dengan keadaan klinis nah untuk yang pertama kita lihat dari data observasi dulu disini terlihat bahwa kalau kita fokus di yang sebelah kiri ini dari database IHCIS ya bahwa untuk yang paling kiri saya akan taruh pointer mungkin disini ya nah ini tiga bar ini adalah kelompok yang diberikan terapi kombinasi sejak awal artinya begitu masuk pasien cocoknya BPH bisa kita kasih terapi kombinasi kita kasih dari awal yang tiga di tengah itu adalah kelompok pasien yang pemberiannya ditunda artinya kita beli monoterapi dulu sampai keluhannya tidak reda-reda akhirnya kita naikkan dengan kombinasi ternyata dalam hal progresitas klinis kejadian aur maupun pembedahan itu yang kita berikan terapi kombinasi sejak awal itu angka kejadiannya lebih kecil kalau kita lihat progresitas klinis hanya 11% sedangkan kalau yang ditunda sampai 19% yang lebih beda lagi adalah yang warna hijau disini pembedahan kalau kita berikan terapi kombinasi dari awal sedangkan kalau kita tunda itu dia meningkat sampai 9,5 ini hampir dua kali lipatnya meningkatnya dari database yang lain dari pharma matrix di kanan pun sama trendnya jadi kalau kita lihat trendnya yang diberikan sejak awal itu proporsi progresitas klinis maupun angka kejadian komplikasi lebih kecil dibandingkan kalau kita tunda pemberian obat-obat kombinasinya nah tadi ada pertanyaan di awal itu kan data observasi kemudian ada nggak sih data mengenai clinical trial supaya kita bisa lihat prospektifnya nah jadi disini kalau kita mau lihat data prospektif tentu saja itu nanti balik lagi ke masalah etis kita nggak mungkin memilih pasien oh yaudah kita udah tahu nih kalau kombinasi bagus tapi kita kasihnya monoterapi aja deh supaya kita memvalitkan hipotesa kita gitu ya itu kan nggak etis begitu makanya kenapa disini digunakan suatu model yang namanya drug disease model ini pendekatan cukup baru sebetulnya sudah mulai banyak digunakan di luar negeri itu tujuannya adalah untuk melihat atau kita membuat suatu simulasi menggunakan data-data pasien real data mentah dari penelitian sebelumnya kemudian kita pakai untuk menjawab hipotesa ke depan nah ini mungkin lebih mudahnya disini jadi ini sebetulnya semacam algoritma begitu tujuannya adalah supaya kita bisa menguji asumsi hipotesa satu mengidentifikasi pola tadi ya kemudian memperbaiki predaktifabilitas kemudian menggambarkan resiko secara lebih baik tanpa perlu nomor satu biaya terlalu besar untuk clinical trial standar kemudian tanpa perlu memberikan resiko kepada subjek penelitian kita karena ini kan datanya diformulasi disimulasi gitu ya nah kemudian pasti akan jadi pertanyaan dari dokter sekalian kalau data simulasi kira-kira relevan enggak dengan praktek klinis jangan-jangan datanya ini kalau formulanya error gitu ya nanti hasilnya enggak yakin saya nih gitu nah ternyata dari evidence pyramid ini didapatkan untuk direct disease model sendiri itu kekuatannya atau level of evidence-nya itu adalah setara dengan systematic review ya kita tahu kalau dari evidence pyramid makin ke atas contoh misalnya cochrane meta-analisa systematic review itu akan lebih valid karena jumlah pasien yang diteliti atau datanya itu banyak artinya bisa menggambarkan keadaan real ya kita harapkan seperti itu sedangkan makin ke bawah dari pyramid evidence ini contoh sebesarnya case study atau case report itu mungkin banyak yang kita bisa buat namun karena kejadiannya hanya satu atau dua nah mungkin itu validitasnya perlu diuji dengan data-data lain begitu ya intinya adalah direct risk model hampir setara dengan systematic review dimana sebetulnya datanya itu cukup relevan dengan keadaan klinis nah saya akan masuk sedikit mengenai tadi yang kita sebutkan jadi untuk menjawab pertanyaan kapan sih sebaiknya kita beri kombinasi ditunda atau di awal nah ini ada penelitian terbaru mereka mengambil data dari 10.000 pasien ya jadi 10.000 pasien ini dapat data mentahnya itu dari penelitian diuji fase 3 dan juga fase 4 termasuk tadi studi combat dan conduct yang sudah dijelaskan dokter Yuri nah ini datanya itu digabungkan lagi semua data mentahnya jadi disini kita akan dapat data set atau dapat arm penelitian itu untuk menjawab hipotesa yang tadi nah jadi daripada kita pusing dengan formulanya intinya adalah gambaran kita akan lihat sebetulnya hasilnya seperti apa sesuai gak sih sama teori yang kita pelajari begitu ya nah di layar ini ada data hasil dari algoritma tadi yang menggambarkan skor IPSS kita tahu skor IPSS makin tinggi artinya adalah makin buruk kejalanya tadi patokannya dokter Yuri bilang di atas 8 itu masuk sedang sampai 35 itu masuk berat ya nah jadi di layar ini kita akan lihat bagian atas itu adalah yang pasien IPSSnya sedang bagian bawah itu adalah pasien yang IPSSnya berat artinya ini sudah di atas 20 yang bagian bawah sini nah kita lihat untuk pasien yang ini yang warna merah adalah pasien sudah jelas ada BPH ada progresi penyakit tapi gak diobati nah kita akan lihat sejalannya waktu skor IPSSnya akan meningkat contoh disini kita akan lihat start awal disini sejalannya waktu kalau gak diobatin apa-apa dia akan naik nah ini adalah percentil 50 artinya adalah kurang lebih sekitar 50% atau sebagian besar pasien itu akan jatuh di kolom yang ini namun tentu saja pasti ada pasien-pasien yang mendekati percentil 100 artinya memang dia sangat ekstrim sekali penyakitnya itu lebih cepat lagi skor IPSSnya meningkat atau memburuk begitu ini kalau gak diobati nah kemudian kalau kita obati dengan monoterapi saja nah monoterapi saja itu di warna kuning disini terlihatnya ternyata memang ada efeknya dibandingkan kalau kita tidak obati ya jadi terlihat kita ambil percentil yang 50 tadi ya kalau dikasih monoterapi yang warna kuning IPSSnya bisa menurun artinya adalah bisa lebih baik dibandingkan kalau gak diobati IPSS yang berat pun sama ya proyeksinya mulai bergeser ke arah bawah artinya ada ada efeknya obat tersebut nah kemudian kalau dikasih kombinasi bagaimana nah ternyata kalau dikasih kombinasi yang warna biru di layar itu efek IPSSnya itu lebih baik lagi ditandai dengan penekanan yang lebih jauh dibandingkan dengan yang warna kuning tadi untuk menggabungkan biar terlihat semua saya akan gabungkan tiga-tiganya jadi yang warna merah di sini yang paling atas adalah yang tidak diobati progresi penyakit bertambah IPSS memuruk yang warna kuning kalau kita hanya kasih monoterapi saja tamsulosin dia bisa mempertahankan sampai segini yang warna biru adalah yang kombinasi dua-duanya antara tamsulosin dengan lima ari dimana skor IPSSnya bisa lebih rendah ditekannya artinya ada perbaikan gejala dan perubahan proyeksi dari perjalanan penyakit itu gambaran secara singkat mengenai drug business model ini slide rangkumannya saja dari yang sudah dibahas tadi kemudian sekarang saya akan bahas mengenai implikasi klinis ini bagian kedua tadi ya jadi kapan sebaiknya dikasih di awal atau di akhir nah gitu kan nah dari drug business model tadi dibuatlah suatu clinical trial simulation artinya adalah mereka mau menjawab hipotesa apakah saya berikan di awal dalam arti kata begitu teriagnosa saya kasih kombinasi atau kalau saya tunda misalnya bulan depan deh saya kasih atau 3 bulan lagi deh saya coba dulu dengan monoterapi efeknya bagaimana sih gitu atau bulan ke-6 bulan ke-12 bulan ke-24 jadi ini armnya nanti kita bisa lihat di bulan keberapa sebetulnya paling optimal untuk berikan kombinasi dibandingkan dengan monoterapi patokan yang dinilai adalah mengenai skor IPFS berapa banyak porsi pasien yang skor IPFS itu bisa membaik 25% atau lebih dari awalnya gitu ya nah untuk menjawab ini ini adalah end pointnya tadi ya jadi penelitiannya tadi kita sudah bahas IPFS 25% ada juga data-data lain nanti di tahun ke-4 berapa banyak sih pasien yang bisa lebih dari 35% lebih dari 50% perbaikan IPFS atau berapa banyak pasien yang bisa pindah pindah grup dari yang IPFS-nya berat sampai keringan gitu atau dari sedang keringan untuk menjawab itu kita akan tampilkan slide hasil nah disini ini adalah hasilnya nah ini terlihat cukup sibuk slide-nya karena banyak sekali bar namun saya akan coba rangkum dengan dengan apa namanya kata-kata yang lebih mudah gitu ya patokannya adalah kita lihat dulu dua garis atau dua bar di sebelah kiri sini yang satu yang saya tunjuk dengan panah dan yang ini disini ada tulisannya CT artinya combination therapy disini tulisan Tamsolosin artinya monoterapi artinya adalah pada kedua grup ini pasien itu yang CT diberikan kombinasi dari waktu awal terdiagnosa sedangkan yang grup Tamsolosin dia hanya dapat Tamsolosin saja terus penelitiannya berlangsung selama 4 tahun ke depan jadi 48 bulan nah ternyata dari hasil dua ini terlihat untuk yang grup kombinasi sebesar 79,7 atau ya sekitar 80% proporsi pasien itu bisa membaik skor IPSSnya lebih besar dari 25% begitu sedangkan yang grupnya Tamsolosin saja monoterapi itu hanya 65% terlihat ada perbedaan lebih banyak pasien yang di grup kombinasi itu lebih bagus IPSSnya nah untuk menjawab pertanyaan kita di awal di bulan keberapa ada efeknya kita akan lihat disini di bar yang sebelah kanan ini yang saya tunjuk ini artinya adalah pasien-pasien yang tadinya hanya mendapatkan Tamsolosin monoterapi begitu dia visit kedua atau kontrol berikutnya artinya bulan berikutnya bulan ke satu itu sudah kita tambahkan dengan kombinasi tambahkan dengan 5 hari ternyata di akhir tahun keempat skornya itu 79,5 dan kalau kita lihat nilai P-nya itu nggak signifikan artinya adalah sama sebetulnya mau kita berikan dia di awal sekali ataupun telat sebulan itu kurang lebih hampir sama hasilnya nah bulan ketiga bagaimana bulan ketiga juga hampir sama 78% dan P-nya nggak signifikan nah yang menarik adalah ternyata ada cut off point disini di bulan ke-6 ternyata pada saat bulan ke-6 sudah mulai ada perbedaan jadi kalau kita telat berikan kombinasi sampai 6 bulan itu hanya 74% pasien yang bisa perbaikan IPSS-nya 25% atau lebih dan nilai P-nya ini signifikan di bawah dari 0,01 dan kalau kita telat lebih lama lagi misalnya bulan ke-12 itu lebih rendah lagi 70% begitu jadi dari data ini sebetulnya kita sudah mendapatkan suatu benang merah dimana sebetulnya kalau kita mau kasih kombinasi ya paling bagus memang dari awal kalau pasiennya cocok sekali lagi pasiennya cocok namun kalau misalnya kita masih kurang yakin kita mau lihat dulu deh monitor dulu deh sebulan, dua bulan begitu ternyata hasilnya juga masih oke masih bisa kita dapatkan hasil yang cukup optimal nanti kita akan lihat di belakang lebih detailnya nah tadi dari skor 25% ini yang bisa skor turun sampai 50% atau lebih 50% 75% dilihat dari warnanya beda yang kita perhatikan sama trend lainnya yang kita lihat jadi kita ambil ekstrim saja langsung yang bisa turun sampai 75% berapa banyak 75% besar dok jadi misalnya dia awalnya 10 skornya dia bisa tahun keempat jadi 3 IPSS artinya kan sudah bagus banget dari sedang langsung ringan gitu nah kalau kita lihat trendnya pun sama kalau kasih kombinasi di awal lebih besar dibandingkan yang kasih monoterapi ini 31 banding 17 kalau kasih telat sebulan mirip-mirip lah 31, 29 telat 3 bulan masih mirip ternyata begitu telat 6 bulan nah ini mulai ada perbedaan yang jauh nih beda 10% gitu jadi trendnya pun sama patokannya adalah kalau bisa sebelum 6 bulan nah ini lebih jelas lagi tadi kan kita hanya lihat tahun keempat atau di akhir 48 bulan gitu ya mungkin pasien udah bosen kali ya dikasih kombinasi terus pasien suka nanya nih dok sampai kapan nih saya minum obat gitu kan nah ini adalah gambaran bulan per bulan jadi kalau kita lihat patokannya cara membaca ini adalah kita lihat dulu garis warna merah warna merah itu artinya yang diberikan kombinasi terapi sedangkan yang garis titik-titik yang di atas itu hanya diberikan monoterapi Tamsulosin yang warna hijau nah warna hijau ini adalah tadi kapan waktu kita pindahnya nah biar lebih mudah saya akan tunjukkan misalnya di sini bulan pertama kita lihat bulan pertama kan artinya kita telat sebulan ya dok ya jadi visit kedua nih pasien kontrol lagi baru kita kasih kombinasi ternyata sejalannya waktu yang hijau ini itu dia akan nempel dengan garis yang warna merah artinya adalah dia bisa mengejar sama seperti kalau kita kasih kombinasi dari awal kalau tiga bulan gimana nah tiga bulan di yang tanda panas saya tunjuk mulai terlihat bedanya awalnya yang hijau itu nempel dengan garis Tamsulosin di atas tapi begitu kita switch ke kombinasi garis hijaunya mulai turun ke bawah nah lama-lama lama-lama dia akan mulai mendekati yang merah dan menempel artinya adalah bisa mengejar jadi masih tiga bulan telat masih oke kalau enam bulan tadi kita lihat di awal dia nempel dengan yang atas Tamsulosin kemudian begitu kita switch pindah ke kombinasi dia berusaha mengejar yang warna merah turun IPSSnya tapi ternyata sudah mulai ada perbedaan dan tidak terkejar di akhir tahun keempat ternyata ada gap di sini dok jadi terlihat yang Tamsulosin paling ya turun IPSSnya paling sedikit ya yang kombinasi turunnya paling banyak ternyata yang kita telat pindahnya di bulan ke-6 itu hanya di tengah-tengah jadi artinya ada gap di sana yang sayang gitu sebetulnya padahal pasiennya bisa dapatkan hasil lebih optimal 12 bulan lebih parah dibanding 6 bulan 24 bulan juga sama kurang lebih gambarannya seperti itu nah dua slide terakhir dari saya adalah mengenai pemindahan grup tadi kan ada diteliti berapa banyak sih pasien yang bisa pindah grup dari IPSS kategori berat keringan misalnya dari IPSS 25 bisa pindah sampai 7 kan jauh ya pindahnya ternyata sama dan kalau kita lihat dari grup yang pindah dari sedang yang ini sedang keringan jadi dari sekitar berapa 19 gitu mungkin pindah gitu ya ke 5 itu lebih lebih tinggi pasiennya ada 45,5% yang di grup kombinasi bisa pindah IPSSnya dari yang sedang keringan sedangkan grup monoterapi hanya 32% ya jadi sebagai rangkuman gitu ya sebetulnya kita lihat bahwa inisiasi kombinasi sejak awal itu sebetulnya secara signifikan bisa membuat pasien mencapai respon teknis yang lebih bagus kalau kita tadi lihat dari trend lainnya di akhir tahun keempat itu hasilnya lebih bagus gitu ya nah kemudian apa namanya dari model ini atau dari clinical trial simulation ini itu kita bisa menerangkan sebetulnya faktor-faktor apa saja tadi misalnya kan kita menjawab pertanyaan di awal lebih baik dikasih di awal atau ditunda gitu ya jadi secara implikasi klinisnya penundaan patokannya tadi 6 bulan atau lebih ternyata itu bisa mengakibatkan pasien kehilangan manfaat jangka panjangnya dari kombinasi tersebut gitu tetap bisa memberi perbaikan namun gak seoptimal kalau kita berikan dari awal kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan kesempatan siang hari ini terima kasih banyak saya kembalikan waktu ke dokter Tere selaku moderator terima kasih dok sangat luar biasa sangat jelas banget nah ini saya simpulin lagi jadi dua dari dua pembicara ini saya simpulkan lagi semoga para dokter semua gak bosen jadi pilihan pengobatan BPH memang perlu disesuaikan untuk setiap pasien memang sangat individual dan tergantung juga pasiennya cocok apa enggak dan disesuaikan dengan resiko progesi penyakitnya lalu kenali fulfill resiko melalui penanda terinduasi dengan baik seperti yang terjelaskan oleh dokter Yuri pertama LUT sedang berat IPP skornya lebih dari 8 usia lanjut lebih dari 60 tahun volume prosat yang sangat tinggi lebih dari 30 mili ini tingkatan PFA lebih dari 1,5 gigan per militer hasil penelitian mendukung pemberian kombinasi dutasteroid dutasteroid dan tamsinolosin untuk BPH dengan resiko progesi penyakitnya maaf dok untuk dokter Yuri oke asil penyakit yang mendukung pemberian kombinasi dutasteroid dutasteroid dan tamsinolosin untuk BPH dengan resiko progesi penyakitnya terutama untuk pasien dengan gejala yang sangat mengganggu Penundaan pemberian rapi kombinasi lebih dari 6 bulan Sejak inisiasi laksana-laksana medis BPH Dapat mengakibatkan pasien kehilangan saat-saat jangka panjang Dari kombinasi 5-ary dan alpha blocker Itu sejenak sudah keseluruhannya Sudah ada beberapa pertanyaan Sudah ada question-nya lewat kolom chat saja Apa ini lewat tujuan hal ya Jadi untuk dokter Yuli dan dokter Kasun Silahkan di on-kan kita mulai diskusi untuk hari ini Masih bisa untuk bertanya silahkan di kolom chat Bapak Ibu dokter menulis pertanyaan Ditujukan kepada siapa, kota dan juga ditujukan Saya nggak bisa speak up, unmute saya nggak bisa unmute Silahkan dok, nggak bisa di unmute, kita diskusi sekarang Dokter Yuli dengan dokter Kasun di on-kan saja, nggak apa-apa Biar kelihatan mukanya Muka yang cerah semerang, habis makan siang ini kayaknya Apa belum makan siang? Nggak bisa unmute ya Jangan di unmute, nggak apa-apa Silahkan Oke, sudah bisa dokter Yuli Kita mulai aja yuk diskusinya dokter Kasun Silahkan Siap Oke Untuk pertanyaan dari dokter Tati Sudah, sudah Iya Dokter Tati Langsung diskusi ya dok ya Dokter Tati Herdawati SPPA Apakah keganasan prostat, kasunoma prostat Pasuk terbalik pada peningkatan kadar PSA serum Atau berapakah nilai peningkatannya sehingga dicurgai keganasan? Silahkan dokter Yuli Oke, terima kasih dokter 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 Ketati Herdawati Dokter Tati ya Dokter Tati SPPA Seperti patologi anatomi Terima kasih ya Terima kasih ada pertanyaannya Pada dasarnya kita harus ada cut off dok Cut off secara internasional itu dipakai 4 Jadi kalau di atas 4 itu kita curiga untuk siap prostat Di bawah 4 itu kita curiga normal Namun, sekali lagi kita bahwa kalau seandainya PSA itu adalah bukan cancer spesifik Tapi organ spesifik Dia spesifik terhadap berbagai macam organ padat Maka sehingga kalau seandainya misalnya kita habis colok dubur Habis pemasangan katheter Kemudian ada prostatitis Maka itu juga bisa meningkatkan PSA pada pasien tersebut Tapi nilai PSA ini bisa kita jadikan sebagai acuan untuk prediksi ke arah kanker prostat Ada penelitian saya itu dipukul di Jurnal Urologi Indonesia Bahwa pada pasien-pasien Kalau di Indonesia karena angka prostatitisnya itu tinggi Biasanya kita pakai cut offnya itu ada yang 10, ada yang 15 Kalau di bawah 10 itu dari 30 pasien 6 pasien yang siap prostat kalau di bawah 10 Tapi kalau dia di atas 10 dari 70 pasien Maka sekitar 70 persennya itu kanker prostat Kalau dia dipakai cut off yang lebih kecil lagi Maka di cut off yang 4 Maka kemungkinan si aporan itu akan lebih tinggi Sehingga apabila PSA itu di atas 4 kita temukan pada pasien-pasien Itu kita memang sudah indikasi untuk kita lakukan biopsi prostat Seperti itu dok Oke Sudah jelas, kayaknya sudah sangat jelas Dokter Tati oke Ya dokter Kasin ada tambahan dok? Enggak, sepertinya dokter Yuri tadi sudah jawab pertanyaannya Oke, terima kasih Pertanyaan kedua dari dokter Adedian Anggrenis, estisialis beda Assalamualaikum dok Pada dokter Pak Harayuri ingin bertanya Apakah indikasi open prostatitis di daerah? Apakah konsen penting yang harus dilakukan? Silakan dokter Yuri Baik, kalau untuk di daerah Itu memang di Indonesia masih boleh dilakukan open prostat Tapi kita harus melihat bahwa memang kita mencurigai Bahwa prostat itu ke arah yang jina atau ke arah yang ganas Kita bisa bedakan itu dulu dok Apabila dia mengarah ke ganas Kita jangan kita lakukan open prostat Karena itu akan menyusahkan kita dalam enukleasi prostatnya Karena kalau si A prostat itu berada di zona perifer Sehingga untuk enukleasi memisahkan antara Dengan kaksulnya itu akan sulit jadinya Kalau dia ke arah cancer prostat Kemudian apa indikasi open prostatectomy? Jadi indikasinya kita lihat dari volumenya Kalau volumenya itu lebih dari Jadi kita begini Kalau misalnya prostatectomy dulu Secara prostatectomy Mau dia secara laser Mau dia secara open Itu ada beberapa indikasi Salah satunya resepsi urin berulang Kemudian infeksi urin berukang Ada batu dengan akibat BPH Ada hematuria akibat BPH Ada gangguan dari struktur urinus bagian atas Akibat BPH Itu kita lakukan prostatectomy Namun apabila kita memilih open prostat Itu kita lihat volumenya Di guideline EAU Apabila volumenya itu di atas 890 Itu kita lakukan prostatectomy Namun di Campbell Porologi Itu apabila di atas 80 Dilakukan open prostatectomy Sehingga boleh dipakai Mau yang cut off 80 Ataupun cut off 90 Untuk kita lakukan open prostatectomy Tidak ada masalah Karena kita menginagulasi dari prostat itu Sehingga kita harus Menginform konsen ke pasien Resiko risiko yang akan terjadi ke depannya Salah satunya yang paling sering adalah Bladder neck contracture Karena kita Dalam penjahitan dari Pembuluh darah Dari prostat itu Maka diarah jam 5 dan jam 7 Biasanya Itu karena kita tidak boleh Circular Circular menjahit bladder necknya itu Sehingga nanti komplikasi akan Lanjutnya Yaitu adalah Selatan-selatan yang kaktus Oke dokter ini sudah siapkan Sudah siap saya Oke Ini dokter Adedian mau bertanya lagi Boleh Saya langsung bolehin Kapan kita memutuskan Kalau pasien tidak bisa Lagi dilakukan rapi konservatif Silahkan dokter Yuri Jadi kalau Untuk rapi konservatif Tadi untuk tindakan Berarti kan kalau dia tidak bisa Dikonservatif lagi Maka kita Harus dilakukan Tindakan operatif Indikasi dari operatif itu Ada yang indikasi absolut Sama indikasi relatif Yang indikasi relatifnya tadi adalah Tidak berkembangnya Tidak menurunnya Gejala Gejala Dari Keluhan pasien Akibat Gejala lus pasien Akibat PPH ini Ataupun Prostat Post coding residualnya Masih tinggi Atau di atas 150 Itu kita bisa Men-stop Atau itu sebagai indikasi Relatif Untuk Kita lakukan Kita stop konservatif Kita langsung Melakukan Tindakan operatif Namun Untuk indikasi absolutnya Itu yang seperti Saya siap Sampaikan tadi sebelumnya Seperti itu dok Oke Bapak Buka Bapak Buka Ini ada anaknya yang mau ikut Join Kita tapi Tidak apa-apa Silahkan Tolong Dimutkan Terima kasih Supaya kita bisa Lebih enak Dan dengernya Sebenarnya Saya juga tidak enak-enak Cuma Oke Terima kasih Penjelasan yang sangat luar biasa Kita lanjut Ke Pertanyaan berikutnya Memang ini kayaknya Pertanyaan semua Bahwa dokter yuri Semua-mua ini Dokter pahari yuri SPU Dokter kasi Nggak apa-apa Pelangkap Pada pemberian Pemobatan kombinasi Apakah diberikan Semua hidup Kapan pemberian Duta steroid Dihentikan Dari dokter Sri Yono Di Madiun Selamat siang Madiun Terima kasih Tadi Saya belum Terima kasih Ke dokter Adedian Anggaini Tadi itu Senior saya Senior-senior saya Terbaik Banyak disini Dan beberapa Teman sejawat Yang Situ disini Terima kasih Sudah ada Atensinya Ke acara ini Untuk dokter Sri Yono Terima kasih Pertanyaan yang cukup Bagus Pemberian kombinasi Apakah diberikan Seumur hidup Atau pemberiannya Sintihkan Jadi Kalau kita Lihat di Guideline itu Bahwa Kalau volumenya Di atas 30 Kita langsung Bisa berikan Dostaterid Kalau di atas 40 Kita berikan Finasterid Jadi Kapan efek Dari Pemilihan 5 Arfa Reducerase Inhibitor ini Efeknya akan muncul Setelah 6 bulan Pemberian Jadi sehingga Dalam praktek Klinis Itu 6 bulan Kita evaluasi lagi Volume Prostatnya Tapi Kalau pada Pasien-pasien Yang Volume Prostatnya Itu Di atas 80 Itu jarang yang bisa Sampai di bawah 30 Hampir Secara Praktek klinis Bapak Riset Tidak 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 Ada Suatu Angka Pasti Untuk Itu Namun Kalau seandainya Memang Rijalanya Sudah Membaik Atau Ringan Biasanya Saya Yang di stop Memang 5 Alfa Reducerase Inhibitor dulu Sehingga Kita tetap Berikan Alfa Blockernya Apabila Untuk Kasus-kasus Yang Volume Sudah Mengecil Biasanya Sudah Di 29 Seperti itu Atau 28 Tapi Dijalanya Ke arah Ringan Sedang Itu Yang di stop Dengan Peredulasi Inhibitornya Kemudian Alfa Blocker Kita Lanjutkan Sekarang Bukannya Itu Dilema Kita Sebagai Dokter Di Zaman Sekarang Kita Tidak Bisa Menapikan Adanya Insuransi Kita Yang Memang Membatasi Untuk Itu Semua Karena Pasien Ada Yang Satu Minggu Baru Bisa Dapat Obat Di rumah sakit Tentu Ada Yang Bulan Bisa Dapat Ada Yang Hanya Dua Minggu Bisa Dapat Sehingga Itu Memang Tidak Memberikan Hasil Medikasi Yang optimal Untuk Pasien Kita Itu Memang Salah Satu Kekurangan Kita Di Mungkin Hanya Di Beberapa Rumah Sakit Yang Mengalami Seperti Tapi Beberapa Rumah Sakit Bisa Mendapatkan Obatnya Baik Alfa Bloker Maupun Sterit Kedua Dua-duanya Bisa Dapat Langsung Dan Bisa Diberikan Seumur Hidup Jadi Obat Ini Memang Aman Untuk Penggunaan Jangka Panjang Belum Ada Pelaporan Resiko Yang Fatal Akibat Penggunaan Jangka Panjang Pada Obat Ini Baik Dari Fungsi Organ Yang Lain Baitu Ginjal Hepal Maupun Yang Lain Untuk Penggunaan Alfa Bloker Maupun Lima Alfa Relasi Inhibitor Begitu Dokter Tere Ya Mungkin Boleh Halo Dokter Tere Silahkan Dokter Calvin Pasti Ada Penelitian Dari GSK Untuk Mas Baik Terima Kasih Saya Mungkin Tambahkan Sedikit Terima Kasih Dokter Yury Atas Insitenya Untuk Dokter Sri Yono Memang Untuk Penelitian Sendiri Dari GSK Tadi Sudah Ada Disampaikan Juga Dokter Yury Ada Penelitian Combat Itu Selama Empat Tahun Jadi Itu Diberikan Pasien Itu Dari Awal Sampai Empat Tahun Hasilnya Tadi Ada Sudah Tampil Di Slide Dan Memang Sampai Saat Ini Penelitian Tersebut Adalah Penelitian Yang Paling Panjang Sebetulnya Untuk Penelitian Kombinasi Duta Stair Jadi Dari Data Penelitian Yang Paling Panjang Yang Kita Punya Adalah Oke Tambahannya Sudah Jelas Memang Ada Penelitian Jangka Panjang Untuk Itu Ya Dok Nah Pertanyaan Berikutnya Duta Yury Bisa Isyarat Sebentar Tapi Nanti Nambahin Ya Dok Oke Pertanyaan Duta Kalfin Mengapa Pemberian Terapi Kombinasi Setelah 6 Bulan Akan Telat Dalam Perbaikan Gejala Berapakah Penurunan Volume Post-up Yang Bisa Diharapkan Terima Kasih Silahkan Ini Gak Tau Dari Mana Ini Animos Oke Silahkan Dok Oke Ya Baik Terima Kasih Pertanyaannya Dokter Jadi Mungkin Berkaitan Dengan Data Tadi Yang Kita Diskusikan Jadi Kalau Dari Data Penelitian Tadi Disebutkan Bahwa Patokannya Kenapa 6 Bulan Nah Tadi Dokter Yury Juga Sempat Menyebutkan Bahwa Dengan Pemberian 5 ARI Onset Kerjanya Cukup Lambat Jadi Baru Mulai Berefek Di Bulan Ke 6 Biasanya Ada Penelitian Bilang 3 Sampai 6 Tapi Biasanya Di Bulan Ke 6 Baru Pasien Itu Merasakan Ada Perbaikan Gejala Dan Prostat Itu Mulai Stabil Atau Mengecil Sedangkan Kalau Misalnya Kita Ambil Patokan Kita Telat Lagi 6 Bulan Baru Kita Mulai Berikan 5 ARI Artinya Efek Kerja Optimal 5 ARI Itu Baru Dikasih Sekarang 6 Bulan Kemudian Jadi Sudah Setahun Nah Dalam Waktu Setahun Itu Mungkin Saja Penyakit BPH Sudah Progresif Dalam Arti Kata Tadi Kita Tahu BPH Penyakit Progresif Yang Mungkin Prostat Sudah Tambah Besar Dan Lain Lain Itu Salah Satu Catatan Sebetulnya Dari Penelitian Yang Tadi Kemudian Dari Penelitian Dari Disebutkan Penurunan Volume Prostat Bisa Diharapkan Nah Ini Sebetulnya Nanti Mungkin Dr. Bisa Menambahkan Dari Pengalaman Kudusnya Cuman Dari Data Penelitian Dapatkan Memang Range Itu Bisa Berkurang Volume Prostat Antara 18 Sampai 28 Tergantung Dari Besarnya Prostat Di Awal Prostat Yang Makin Besar Kemungkinan Turunnya Ada Lebih Tinggi Dibandingkan Prostat Yang Mungkin Didekat Borderline Mungkin Turunnya Bisa Lebih Sedikit Silahkan Dokter Yury Silahkan Tambahan Dari Pengalaman Klinisnya Beliau Yang Sungguh Luar Biasa Masih Dimute Dokter Yury Belum Terdengar Suaranya Lari Sama Panitia Jadi Gini Apa Namanya Tapi Kalau Seandainya Efek 6 Bulan Itu Bukan Gimana Memang Hasil Penelitian Kita Tidak Bisa Menapikan Karena Memang Mereka Sudah Menokan Penelitian Yang Dengan Sample Yang Jumlah Besar Dan Jumlah Negara Yang Besar Juga Keberapa Persen Memang Persentasinya Dengan Rata-rata 20% Itu Makanya Kalau Seandainya Volumenya 40 Kalau Seandainya 20% Yang Gak Sampai 30 Mungkin Nanti Untuk Mengecilkannya Tetap Harus Digunakan Kombinasi Terapi Hanya Saja Kadang-kadang Pasien Itu Kalau Misalnya Sudah 3 Tahun Atau 5 Tahun Minum Obat Itu Ada Yang Jenuh Minum Obat Di Saat Itulah Kalau Mereka Sudah Jenuh Meminta Operasi Jadi Memang Suatu Indikasi Relatif Lagi Adalah Permintaan Pasien Saya Mau Di Operasi Saja Atau Volume Prostatnya Di Atas 50 Itu Biasanya Juga Menurun Tapi Tidak 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 Akan Tidak Apa Dalam Beberapa Penelitian Saya Belum Membaca Sampai 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 Kebawah 30 Kalau Di Atas 50 Sehingga Memang Masih Apa Namanya Diharapkan Untuk Sampai Di Bawah 30 Agak Lebih Sulit Karena Memang Penelitian Yang Ada Itu Baru Sampai 4 Tahun Sementara Kita Untuk Penggunaan Di Atas 4 Tahun Itu Belum Ada Datanya Itu Yang Membuat Kita Tidak Bisa Bisa Sampai Kita Sampai 10 Tahun Volume Normal Karena Risetnya Belum Sampai Selama Itu Jadi Kita Tidak Bisa Mengatakan Apapun Kalau Berandai-andai Bisa Mungkin Saja Bisa Tapi Kalau Secara Scientifik Kita Tidak Bisa Mengatakan Bahwa Itu Bisa Karena Belum Ada Riset Oke Jelas Banget Itu Berarti Memang Mungkin Bisa Tapi Karena Belum Ada Penelitian Belum Kita Bisa Bilang Ya Benar Kayaknya Sudah Jelas Sekali Dari Dr. Calvin Dr. Kita Masih Ada Banyak Waktu Bisa Kita Diskusi Lagi Banyak Sekali Dari Dr. Adedian Lagi Dr. Adedian Luar Biasa Apakah Terapi Kombinasi Dicover Seluruhnya BPJS Dok Terima 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 Adil Kalau Terapinya Itu Dicover Semua Baik Alpha Bloker Maupun Lima Arinya Dicover Tapi Tergantung Di setiap Rumah Sakit Kira-kira Masuk E-katalog Atau Masuk Dari Itu Rumah Sakitnya Apa Karena Setiap Rumah Sakit Punya Obat Yang Berbeda Asal Memang Ada Alpha Bloker Maupun Lima Alphabritase Inhibitornya Dan Itu Sudah Berkenasama Sama BPJS Untuk Obat Itu Dikuver Ke Pasien Insya Allah Selama Ini Masih Dicover Secara Sampai Satu Bulan Jadi Setiap Bulan Pasien Terkontrol Untuk Ambil Obat Namun Tapi Ada Di Beberapa Rumah Sakit Yang Boleh Hanya Dikasikan Cuma Dua Minggu Jadi Hal Itu Yang Membuat Kita Jadi Sulit Untuk Menilai Efektivitas Dari Pengobatan Dan Juga Progresivitas Dari Gejala Pasien 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 DPH Ini Oke Terima Masih Dok Berarti Memang Untungnya Dicover Karena Lumayan Harganya Lumayan Dok Lumayan Besar Lumayan Dok Dok Kalfin Cuma Senyum Senyum Kalau Ngomongin Harga Dok Oke Pertanyaan Gimana Tambahin Dok Silahkan Dok Iya Mungkin Kalau Boleh Sedikit Informasi Mungkin Tambahan Tadi Dok Sempat Menyebutkan Bahwa Memang Sebetulnya Ada Terdaftar JKN Salah Satunya Tapi Ini Bukan Pesan Sponsor Kelima Arinya Memang Duta Starite Apodat Ada JKN Cuma Balik Lagi Tergantung Dari Tempatnya Tadi Apa Mungkin Boleh Diberikan Sebulan Atau Dua Minggu Gitu Ya Itu Mungkin Tambahan Sedikit Oke Siap Yang Penting Dikover Tergantung Masaknya Oke Gitu Ya Dokter Dian Terima Kasih Untuk Antusias Bertanya Sangat Luar Biasa Oke Pertanyaan Berikutnya Masih Ada Dengan BPH Dan Disfungsi Ereksi Bagaimana Dosis Pemberian PDE5 Inhibitornya Dok Bagaimana Terapi Kombinasi Dengan Alpha Blocker Ini Juga Gak Tau Dari Mana Sebaiknya Memang Disebutkan Dari Asalnya Dok Biar Kita Tau Seluruh Indonesia Yang Ikut Silahkan Dok Dr. Yuri Silahkan Dok Makin Lama Makin Sulit Pertanyaannya Dok Gimana Ini Jadi BPH Itu Memang Ada Efek Terhadap Fungsi Seksual Baik Pemberian Alpha Blocker Maupun Alpha Reductase Inhibitor Kalau Pemberian Alpha Blocker Itu Biasanya Retroger Ejakulasi Jadi Ejakulasinya Itu Kandung Kencing Perginya Bukan Keluar Sehingga Seperti Angin Keluar Kaya Rembus Itu Tapi Kalau Seandainya Bukan Kalau Saya Masih Belum Menggunakan Ini Alhamdulillah Alhamdulillah Dok Atau Dok Kevin Udah Cuma Pakai Karena Di Kantong Sempelnya Kemudian Kalau Lima Hidratase Inhibitor Memang Dia Mengganggu Dari Ereksinya Nah Itu Dia Pada Pasien-pasien Yang Seperti Ini Memang Kita Stop Dari Lima Arinya Itu Terus Dikombinasikan Dengan Pde 5 Inhibitor Pde 5 Inhibitor Kita Bisa Gunakan Imposisi Sudah 50 Miligram Kalau Untuk Dengan Disfungsi Ereksi Itu Tiap Hari Kita Gunakan 50 Miligram Cuma Karena Obatnya Mahal Nah Kembali Obatnya Mahal Dan Tidak WPJS Kalau Sildenafil Karena Dianggap Obat Untuk Obat Kuat Sehingga Kita Seperti Ini Jadi Seperti Ini Kapan Perlu Jadi Ada Yang Untuk Long Term Dipakai Terus Terus Ada Yang Kapan Perlu Jadi Kapan Pasien Mau Berhubungan Ya Pake Obat Tapi Kalau Misalnya Pasien Jadi Kalau BPJS Itu Bisa Dikasih Sildenafil 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 Sekarang Ini Memang Kita Agak Sulit Untuk Menikuti SOP Medis Dengan Hambatan Dari Insurensi Public Insurensi Kita Oke Berarti Bisa digunakan Keduanya Bisa Dikasih Sildenafil Bisa Dikasih Dikasih Rendah Harusnya Tiap Hari Harus Ideal Oke Terima kasih Saya Kepo Dengan Ini Karena Banyak Kasusnya Terima 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 Dikasih Ada Tambahan Iya Mungkin Sedikit Tadi Dokter Sudah Menyebutkan Memang Benar Bahwa Efek Samping Yang Terlihat Itu Memang Di Sexual Function Begitu Ya Dan Itu Ada Beberapa domain sebetulnya, dan kalau misalnya kita lihat sebetulnya ada beberapa penelitian terbaru juga mungkin nanti para, mungkin dokter Fajar nanti bisa dok, apa, googling begitu, itu ada penelitian terbaru mengenai sexual function study sebetulnya itu cukup menarik, karena disana di studinya itu dilihat domain-domainnya jadi yang disfungsi ereksi kita tahu gangguan seksualnya itu ada ejakulasi, tadi dokter Yuri sempat menyebutkan juga kemudian ada kepuasan seksual dan libido dan lain-lain gitu dan dari data itu memang beberapa faktor yang berpengaruh salah satunya memang ada beberapa pasien karena medikasi tapi ada juga beberapa pasien karena memang faktor usia karena biasanya kena BPH kan sudah usianya lebih lanjut dan domainnya itu ada yang lebih kelihatan, jadi beberapa misalnya kayak ejakulasi itu memang lebih terlihat sebagai efek samping, tapi untuk libido dan kepuasan seksual itu sebetulnya hampir mirip saja dengan dengan usia-usia setaranya begitu lah ya benar-benar berarti ini sangat menarik loh antara pemberian ini disfungsi ereksi dengan BPH mungkin webinar berikutnya ya dok ya mungkin dari GSK bisa sponsori bekerja sama dengan yang lainnya oke sudah cukup jelas sekali ini berarti memang bisa diberikan kombinasinya dengan dosis yang kecil dan harusnya tiap hari daily cuma mahal saja untuk pertanyaan berikutnya itu jelas sekali banyak sebenarnya pertanyaannya saya bacakan dari chat hendah darmawan oke penyanyi dulu termasuk apa sentiment cut off dalam UFG BPH ukuran sedikit operasi bisakah ukuran ini menjadi ukuran evaluasi respon terapi kombinasi evaluasi respon terapi kombinasi seperti itu terima kasih dok silahkan dokter Yuri ya baik dok kalau untuk apa namanya prostat volume memang dari tahun 2020 dari EO Batten sudah menjadikan dia sebagai cut off untuk pemberian A5 alpha rebutasi Igi Vito seperti tadi yang saya katakan bahwa seandainya dia di atas 30 itu kita berikan duta serit kalau misalnya di atas 4 kita bisa gunakan dina serit jadi bisa kita jadi volume proses memang dijadikan cut off untuk pemberian terapi jadi dan juga dijadikan bahan ataupun patokan klinis untuk mengevaluasi progresivitas ataupun respon terhadap terapi jadi memang bisa kita gunakan oke kalau dalam ini ukuran sentimeter indikasi operasi ukuran sentimeter dalam indikasi operasi sebenarnya tidak ada dalam indikasi absolut maupun relatif itu tidak ada indikasi di volume indikasi operasi indikasinya di gejala yang seperti saya sebutkan sebelumnya oke terima kasih dok penjelasannya berarti memang tidak ada indikasi sentimeter kalau untuk operasi hanya dari gejalanya gitu dokter kalsin mau nambahin apa pengalaman mod operasi dok enggak sepertinya tadi dokter yuri sudah sudah memberikan jelasannya karena dokter yuri bicara semua itu bisa ini nantinya pertanyaan berikutnya dokter yuri lagi bagaimana dok efek samping yang terjadi dengan kombinasi alfablocker dengan 5-ary dan bagaimanakan efek hipotensi ortostatik yang terjadi terima kasih dok ini juga tidak ada dari mananya oke silahkan dok baiklah terima kasih atas pertanyaannya itu tadi yang saya sampaikan kombinasi alfablocker dan 5-ary untuk penggunaan jangka panjang itu termasuk aman dari penelitian combat dan conduct combat yang lebih 4 tahun untuk terjadi combat itu tidak ada suatu permasalahan efek samping obat yang sangat berarti cuma memang ada terjadi hipotensi ortostatik saya lupa berapa persen kejadiannya sehingga di saat itulah kita memang kalau di saat pasien tidak memungkinkan untuk diberikan alfablocker makanya disitu kita pilih 5 alfa redukasi individual terapi dari prostatnya namun apabila tidak progressivitasnya juga tidak baik makanya bisa kita tawarkan untuk tindakan operatif jadi masih ada pilihan untuk jadi kalau misalnya memang alfablocker tidak memungkinkan untuk pasien tersebut kita berikan memang berdebar-debar terus karena memang ada samping berdebar dan sampai susah ada pasien-pasien seperti itu sehingga kita tidak bisa maksakan pasien untuk diberikan itu jadi kita coba dengan 5 alfa redukasi inhibitor yang sebagai monoterapi seperti itu dok oke selalu ada pilihan ya dok karena hidup adalah pilihan Dr. Calvin boleh nambahin dok ya boleh mungkin tambahan sedikit dari data yang ada memang kalau untuk kombinasi kombinasi dua obat itu memang dari data yang ada untuk efek sampingnya memang sama dalam arti kata itu sama bertambah karena kita memakai dua obat digabung jadi satu dan memang benar salah satu efek samping umum mungkin yang sudah sangat familiar adalah efek hipotensi ortostatiknya sendiri nah tadi Dr. Judy sudah sempat menyebutkan bahwa memang angka kejadian tidak begitu tinggi itu hanya sekitar 2-3 persen kalau saya tidak salah dan salah satu saran gitu ya mungkin sebetulnya untuk mencegah efek samping ini supaya tidak tambah parah dalam arti kata diberikannya itu sebetulnya pada malam hari mungkin nanti Dr. Judy boleh menambahkan dok dari pengalaman prakteknya jadi malam hari kenapa karena supaya kalau misalnya pasien mengeluh misalnya terjadi potensi ortostatik pandangan merendak gelap gitu ya tekanan darat-merendak turun itu kalau malam hari kan pasien sedang beristirahat jadi resiko jatuh waktu beraktifitas juga lebih sedikit gitu oke terima kasih Dr. Judy mau tambahin lagi gak nih dok kayaknya oke banget kalau memang untuk penggunaan alf-blocker memang beberapa banyak pilihannya itu khususnya Tamsulosin ya itu memang dosennya kan sekali sehari itu memang kita gunakan memang malam jadi memang sudah pasti malam itu penggunaan kecuali kita pakai silodosin silodosin itu dua kali satu hari memang ada pagi dan malam memang efek untuk potensi ortotasi yang lebih tinggi jadi memang ada beberapa pilihan ada beberapa jenis obat yang bisa kita mainkan dan juga kita bisa pilih untuk pasien-pasien kita seperti itu oke jelas sekali terima kasih untuk Dr. Yuri dan Dr. Calvin masih ada lagi nih pertanyaan berikutnya kita masih ada waktu sekitar 5 menit jadi mungkin 1-2 pertanyaan lagi dari Dr. M. Ragil Pamungkas Rijaya ingin bertanya dok setelah diberikan monoterapi pada pasien BPH dan volume prosatnya sudah menurun tetapi gejala kulitnya tetap ada dok bagaimana tindakan selanjutnya silakan Dr. Yuri oke terima kasih dok jadi dalam beberapa penelitian itu memang ada ada banyak ya banyak juga penelitian yang menyebutkan bahwa perberatan dari gejala klinis itu tidak dipengaruhi oleh volume prostat dan karena dalam volume prostat kita harus menilai lagi namanya protrusi prostat berapa centi bagian prostat itu yang masuk ke kandung kencing itu yang mempengaruhi untuk perbaikan gejala yang gede dengan cepat jadi walaupun kadang-kadang pasien itu volume-nya itu berkurang tapi ada apa namanya belum tentu gejalanya akan berkurang karena sekali lagi beberapa pesen mengatakan bahwa perberatan atau beratnya suatu gejala klinis itu tidak berhubungan dengan volume prostat kadang ada yang dia blader decknya kontraktor seperti itu prostatnya kecil tapi blader decknya kontraktor ada yang kontraksinya lebih dari 10 itu juga lebih walaupun prostatnya kecil tapi kalau ada protrosi dia akan tidak ada efek pengobatan terhadap pasien itu sehingga memang beberapa pasien apabila pasien dengan terapi medikamentosa dan tidak ada perbaikan gejala itu sudah termasuk terhadap indikasi relatif dan persenakan operasi oke siap berarti memang kalau misalnya memang volume prostat itu tidak berhubungan dengan gejala klinis yang ada ya dok harus kita melihat semuanya ya dokter ada tambahan gak dok enggak untuk yang ini enggak tapi dokter yuri sudah lengkap sekali pengalaman klinisnya luar biasa dokter yuri oke masih ada satu pertanyaan lagi yang bisa kita berikan oke dari dokter Rania ini maaf sebelumnya agak ini semua pasien sudah saya bagi di chat sudah dibagikan oleh tim panitia di chat silahkan untuk mengisi dengan jelas ya dok nanti setelah jelas dan emailnya juga dengan sampai kesasar itu yang paling penting karena nanti akan susah kalau kesasar untuk bahan-bahan nanti kami lagi ke selanjutnya dokter tidak sekalian semakin apa-apa dengan IPS dan hidupan sehari-hari pasal tidak terlalu terdenggu ada beberapa orang yang dilakukan operasi dok silahkan dokter yuri ini klinis sekali ini iya iya kalau memang itu sudah masuk ke wasful waiting dok jadi kita hanya memperbaiki habitual pasien saja kayaknya sudah lebih baik kadang-kadang tidak perlu pengobatan karena memang dia tidak terganggu sebenarnya kadang-kadang pencingnya tidak enak jadi dengan pola minum pengaturan pola minum kemudian menghindari makanan dan minuman yang bersifat iritasi terhadap kasus pencing itu akan bisa menstabilkan keluhan pasien itu sehingga menurut saya kalau kondisi dalam kasus pasien ini bahkan terapi orang pun belum sebelum kita berikan kita tetap wasful waiting dulu apabila nanti bijalah memberat kita lakukan terapi oral dulu kalau terapi oralnya belum dilakukan apalagi operasi operasi juga belum seperti itu oke dok dok makanannya apa sih yang membuat iritasi itu saya penasaran kalau makanannya coklat ya coklat bukan coklat coklat memang yang disukai para wanita zaman now atau anak-anak zaman now coklat seperti itu atau kopi dan teh kan sering nongkrong jadi kopi dan teh terus alkohol dan juga coklat jadi dihindari ini kok yang enak-enak semua dok yang dihindari nanti tambah stres memang yang enak memang yang enak itu menghasilkan suaranya tidak enak pengalaman dok dok dokter Calvin pengalaman dokter Calvin ada pengalaman ya dok mungkin untuk yang ini boleh mungkin untuk yang ini sedikit tambahan adalah mungkin perlu kita evaluasi juga yang lainnya jadi tadi kan IPSS sudah dievaluasi mungkin untuk melihat faktor apakah penyakit progresnya atau enggak mungkin kita perlu lihat juga volume prostatnya seperti itu dan misalnya ada tadi kan dokter Yury juga sempat di slide-nya beliau tuh ada yang kita lihat riwayatnya PSA kalau misalnya mungkin diperiksa kalau ada dan lain-lain sebetulnya intinya sih untuk menentukan apakah penyebabnya IPSS-nya meningkat itu karena memang BPH-nya atau mungkin ada ya betul itu maksudnya oke sudah cukup jelas sekali ini berarti kalau untuk mild aja enggak apa-apa dok dijamin aja sambil kita menunggu kalau misalnya ada keberatan eh apa ya perburukan gejala perburukan gejala mungkin baru kita bisa mulai dikonsulkan ke dokter Yury oke oke ya dok ya oke dokter Yury dan dokter Calvin apakah ada pesan penutup atau bagaimana habis ini kita akan langsung menutup masih ada beberapa dan memang nanti kami kirimkan juga untuk link link dan mereka ini semua pada tanya tentang file-nya ini gimana dok saya nanti kita diskusi lagi ya dok ya iya boleh nanti kita diskusikan ya dokter Yury silahkan dok ada penutupnya dok apa langsung tutup dok penutupnya terima kasih aja dok atas semua atensi daripada perusahaan perusahaan yang ya sepuluh luar biasa hari ini stabil ya dok ya pesertanya tidak menurun drastis dan tidak dan stabil gitu dari awal sampai akhir jadi tidak ada yang meninggalkan seminar ini dengan dengan kita gitu meninggalkan kita tanpa PAP yang daftar pesertanya sampai 1500 dok beberapa whatsapp ke tim kami ternyata memang ada kesulitan untuk memakai Cisco Webex ini setelah ini kami tetap akan merecoud ini semua dan kami akan simpan di channel youtube kami di ID Kota Jogja jadi silahkan untuk teman-teman dokter kalau ingin mengetahui ilmunya saya bilang diskusinya sangat luar biasa untuk kali ini ilmunya juga banyak jadi bisa dilihat di channel youtube kami sayang sekali ini waktu itu sudah habis pertanyaannya berarti pertanyaan dari saya dok apa dok untuk moderator untuk moderator oh jangan moderator kita PM dok oh iya oke ini sayang sekali masih ada beberapa pertanyaan kalau misalnya memang ingin ditanyakan silahkan hubungi CP yang ada di flyer itu adalah merkrapnya dari GSK dan mungkin akan diteruskan ke dokter Kalsin atau dokter Yuri silahkan bertanya tidak apa-apa dan feel free mereka sangat tidak pelit ilmu gitu seru banget ini oh iya jangan lupa nanti pada tanggal kalau misalnya ingin mengetahui lebih banyak tentang BPH ini kami akan kami kami dan GSK akan mengadakan seminar dengan pembicara internasional dari dokter bedah dari Malaysia tanggal 5 Agustus saya akan kirim ke linknya kalau misalnya ingin berminat silahkan hubungi kontak CP nya memang belum belum dimatangkan tapi sudah diajukan jadi silahkan join hubungi CP yang ada di flyer dan ini adalah webinar ketiga kami dari rangkaian webinar bulan Juli ini nanti masih ada Senin dan hari Kamis depan dengan topik-topik yang luar biasa silahkan hubungi kami untuk hari Senin maaf sudah penuh karena memang ternyata persetanya hampir 3.000 untuk hari Kamis masih terbuka bisa hubungi saya atau hubungi Idiko Jogja terima kasih untuk sharing yang luar biasa dokter Pak Hara Yuri SPU terima kasih banget untuk kesempatannya dokter Calvin Calvin Kwan terima kasih untuk sharing luar biasa menambah wawasan kita semua terkait penahanan BPH link untuk survey sudah di chat ya dokter-dokter semua mohon maaf ingatkan lagi enggak bosan-bosannya untuk email dan nama jangan sampai keliru satu huruf pun karena supirnya bingung tenan nanti kalau ini sejauhnya oke terima kasih untuk semua antusias dan waktu kota pertanyaan yang luar biasa teman-teman sejawat semua dokter-dokter semua untuk berikan hari ini kamu lut sini ikut gak sih sungguh sangat luar biasa mohon lut yang aku kirim ini loh mohon maaf untuk salah-salah kata dari saya pribadi dokter Teresi Handayani dari seluruh tim kami di kota Yogyakarta tim GSK semoga ke depannya kita semua bisa lebih baik lagi terima kasih juga untuk semua yang terlibat di sini bersama kita pasti bisa semoga pandemi ini segera berakhir salam sehat tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati